Intro Masih bersama saya Devani Nurmalah dalam Kompas Pekaluan Beralih keberita lain sodara Guna mentertibkan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial atau Bansos Pemerintah Kabupaten Batang meluncurkan program aplikasi elektronik hibah atau e-hibah Bansos Aplikasi ini juga berguna untuk memudahkan pengajuan proposal permintaan hibah atau Bansos secara online Berawal dari adanya temuan hibah bantuan sosial oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang ciptakan aplikasi e-hibah bantuan sosial Aplikasi e-hibah ini dilouncing di aula kantor Bupati Batang Inovasi aplikasi e-hibah Bansos berawal dari keprihatinan pemerintah adanya temuan BPKP Yang menilai kurang tertib dan konsisten antara penganggaran dan pencairannya Serta ada yang tidak dilaksanakan dan dikembalikan Bansos ke kas daerah dan SPG-nya terlambat Dengan ini saya kira nanti minimal dual yang dapat siapa jelas itu artinya transparan dan akuntabel Karena prosesnya itu mulai dari administrasi dan lain-lainnya itu nanti bisa dicek semua Jadi ini sangat transparan dan masyarakat bisa online Misalnya tadi salah satu contoh mengusulkan untuk bangun pepaut misalnya Nanti kita usulkan lewat proses itu lewat handphone pun bisa Nanti syarat-syaratnya dipenuhi, kalau nanti kurang berarti nanti otomatis ngecek Oh belum, ininya belum, misalnya kurang apa-kurang apa kelihatan Sementara sekda Kabupaten Batang Nasihin menjelaskan Bahwa aplikasi e-hibah Bansos jadi tertib aturan, tertib waktu Dan masyarakat bisa langsung memantau dan tahu kapan waktu masuk proposal Dan kapan pencairannya Untuk tahun 2017, pemerintah Kabupaten Batang Menganggarkan Rp40 miliar untuk hibah bantuan sosial Yang diperuntukkan untuk Rp6.000 penerima yang setiap tahunnya selalu ada peningkatan Berharap aplikasi ini salah satu bentuk layanan pemerintah daerah terhadap masyarakat agar lebih transparan Banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik Ternyata tidak hanya di Kabupaten Pekalongan Namun juga di Semarang Saat ini masih ada lebih dari 111.000 warga di Semarang yang belum melakukan rekam EKTP Setidaknya masih ada 111.923 wajib KTP di Kota Semarang belum melakukan perekaman data EKTP Hal ini dikatakan oleh Kasih Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Jisdup Capil Kota Semarang Wahyu Midyante Wahyu mengatakan total penduduk Kota Semarang mencapai lebih dari 1,8 juta jiwa Sedangkan yang wajib KTP diantaranya mencapai sekitar 1,2 juta jiwa Hingga saat ini total penduduk Kota Semarang yang wajib KTP namun belum melakukan perekaman data EKTP Hanya 111.923 jwa atau sekitar 14 persen saja Sedangkan sisanya sudah melakukan perekaman data EKTP Yang wajib KTP itu ada 1,2,2,8,6,8,3 Yang belum rekam 111.923 Jadi yang belum rekam itu hanya 9,11 Dijelaskan, kebanyakan warga yang belum melakukan perekaman data EKTP ini adalah lansia dan warga yang sakit Biaknya mengaku terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang untuk segera melakukan perekaman data EKTP Tidak hanya itu, dia mengaku juga terus melakukan jemput bola ke masyarakat Untuk melakukan perekaman data EKTP ke sejumlah kelurahan yang masih banyak warganya yang belum melakukan perekaman EKTP Disebutkannya seperti Kelurahan Dekal Sari, Mangun Herjo, Sendang Melio, dan Telago Sari Kulon Biaknya menghimbau seluruh masyarakat yang belum melakukan perekaman data EKTP untuk segera melakukan perekaman Menurutnya, hal ini sebagai persiapan menjelak pebelu Sebab, sebentar lagi akan digelar pemilu gubernur pada 2018 dan pemilu presiden 2019 Pernah berjaya menjadi gudang bawang putih Indonesia kini menjadi negara pengimpor bawang putih Untuk mengembalikan kondisi sebagai gudang bawang putih, saat ini dilakukan penanaman masal bawang putih di tiga kabupaten yang ada di Indonesia Salah satunya di Kalinga Krik Magelang Bagi penduduk kecamatan Kali Angkrik dan sekitarnya, khususnya desa Adipuro, kejayaan tanaman bawang putih merupakan bagian dari sejarah yang membanggakan sejak puluhan tahun silam Sejak dulu, tanaman bawang putih di daerah ini merupakan tanaman utama dan menjadi sumber kesejahteraan petani Puncak kejayaan tanaman bawang putih pada tahun 1980-an ketika harga bawang putih mencapai harga sekitar Rp40.000 per kilogram Namun tanaman bawang putih mulai tidak menguntungkan akibat kebijakan pemerintah Orde Baru pada tahun 1998 yang membebaskan impor bawang putih Kejayaan tanaman bawang putih sebagai sumber kesejahteraan petani di daerah Kalinga Krik ini Coba dibangkitkan kembali oleh Kementerian Pertanian dengan didukung sejumlah pihak Kementerian Pertanian melakukan penanaman serentak bawang putih di tiga kabupaten di Indonesia Salah satunya berlokasi di desa Adipuro, kecamatan Kalinga Krik, Kabupaten Magelang Pada tahap awal, ada sekitar 100 hektare lahan di lereng gunung sumbing ini yang akan ditanami bawang putih Secara bertahap, lahan akan diperluas mencapai 250 hektare Tanaman bawang putih di daerah ini dihususkan untuk pembibitan untuk memenuhi kebutuhan bibit bawang putih daerah lain Hingga saat ini kebutuhan secara nasional akan bibit bawang putih masih kurang Hal ini juga diakui oleh Fathul Hakim, Ketua Kelompok Tani Amanah dari desa Adipuro Yang mengaku kewalahan memenuhi permintaan bibit bawang putih Yang kita harapkan, harga yang kita harapkan itu asal sudah melebihi dari HPP Kalau HPP bawang putih sekarang ini berkisaran 22.500 Jadi kalau harapan kita bawang putih harapannya harga di atas 25.000 sampai 35.000 Itu sudah, kemungkinan petani sudah untung Program penanaman bawang putih di wilayah ini juga tidak lepas dari kerjasama antara industri bawang putih Dalam hal ini adalah importer bawang putih Sesuai aturan, importer diwajibkan melakukan penanaman sebesar 5% dari total impor mereka PT Mustika Tama sebagai salah satu dari perusahaan importer bawang putih pun Ikut membantu pelaksanaan penanaman bawang putih di wilayah Kaliangkrik Kami ikut penanaman kerjasama dengan kelompok Tani Amanah dan Sarimulyo di Kecamatan Kaliangkrik ini Luas kami untuk kerjasama ini 42 hektare untuk penanaman saat ini Jadi untuk kerjasamanya itu nanti tidak hanya sekali ini akan berlanjut terus Karena kami juga ingin memajukan produksi bawang putih di Magelang ini Langkah pemerintah ini diharapkan dapat membangkitkan kembali kejayaan tanaman bawang putih di daerah ini dan Indonesia pada umumnya Di desa Adiporo, Kecamatan Kaliangkrik Ini merupakan sentra bawang putih di Kabupaten Magelang Ini lokasinya Sekarang kita mau melakukan penanaman ini Ini memang merupakan daerah yang cocok untuk penanaman bawang putih Karena berada pada ketinggian di atas 1000 meter, depannya 1500 meter Ini sangat cocok udaranya sejuk, dingin, sesuai dengan kondisi subtropis yang merupakan asal dari bawang putih Pemerintah melalui APBNP juga sudah memberikan bantuan sarana pertanian Berupa 10 unit ultifator, 1 unit sepeda motor roda 3 untuk mengangkut hasil pertanian, alat pasca panen, serta 320 unit sprayer Bantuan ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan hasil pertanian bawang putih di daerah ini Hantoro Wibowo, Kompas TV, Magelang Gathering komunitas mobil pick up Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton!